Hidup mungkin kamu gak punya siapa-siapa? Nyatanya tapi punya? Punya sebagai formalitas belakang Danar, gak nasib Aku gak punya tempat sendirian, jadi tempat satu-satunya aku sendirian itu cuma di kamar mandi Kejadian yang bikin lo kayak hancur banget Susah banget gitu Mulai-mulai hancur tuh intinya waktu kuliah itu Terus semenjak mulai kejadian kecanduan judi Aku lumayan kecanduan judi Itu kan Itu lepasnya Waduh Waduh lepasnya bukan main tuh, susah ya Kuliah hancur, itu lowest point Berjam-jam aku di kamar mandi Nais-nais parah aku tuh deh Full, full itu, full Masa aku pantas sih juara gitu loh Lihat yang dianar kayak gitu, lihat second chance kayak gitu Lihat kamu kayak gitu, ya kan Oke Yang jadi lowest point lo di hidup lo apa? Lowest point tuh sebelum X Factor Sebelum kenal Tuhan Itu lowest point Itu lowest ter-lowest point ku Apa yang lo rasain? Apa sih kejadian yang bikin lo kayak Gue kayaknya hilang arah nih Gue kayak gak tau Gue siapa Kayak gak punya siapa-siapa aja Hidup mungkin kayaknya gak punya siapa-siapa Nyatanya tapi punya Punya sebagai formalitas belakang Punya sebagai itu Kayak orang tua ya sebagai orang tua aja Karena aku terlahir sebagai anaknya dia Tapi ada kejadian yang bikin Temen ya temen gitu aja Kejadian yang bikin lo kayak Hancur banget Susah banget gitu Mulai-mulai hancur tuh intinya waktu kuliah itu Terus semenjak mulai kejadian Kecanduan judi Aku lumayan kecanduan judi Itu kan Itu lepasnya Waduh lepas ya bukan main tuh Susah ya Kuliah hancur Ya kan Kehilangan pacar Itu lowest point Itu tahun 2018 Desember Desember Jadi itu aku sebenernya kayak Mengen meluapkan semua di hati Tapi aku gak tau kemana Kayak aku merasa semuanya Tidak ada yang mengerti aku Gitu Itu aku merasa semua satu sisi Keluarga pun gak ada yang gak mungkin ngerti aku Temen pun tidak mungkin Jadi siapa yang ngerti? Jadi satu-satu di tempat Dan aku gak punya tempat sendirian Itulah makanya aku suka tinggal sendirian sekarang Aku gak punya tempat sendirian Jadi tempat satu-satunya aku sendirian itu Cuma di kamar mandi Jadi lo Nah disitu Aku Tobatnya disitu Di kamar mandi? Di kamar mandi Full kamar mandi Full dah Itu berjam-jam aku di kamar mandi Ngapain? Cuma doa sama ketuan Wow Itu udah deh Nangis-nangis parah aku tuh deh Full Full itu Full Tapi disitu Wih itu Rasanya Hari itu Tapi Gue kepo sebenernya Waktu lo di kamar mandi itu Yang lo bilang ke Tuhan tuh Penyesalan Apa minta tolong? Apa kayak Ngakuin semua dosa? Karena gue juga pernah kayak gitu Tapi gue lebih yang kayak Malu Kayak Tuhan oke Gue salah gitu Ngakuin semua Kalau lo kayak gimana? Kalau aku lebih ke minta tolong Minta tolong Kayak penyesalan tuh udah gak bisa aku jelasin Terlalu banyak penyesalan Iya Jadi lebih ke minta tolong aja Aku gak tau nih Aku nih harus Kemana lagi tuh Gimana yang jelasin tuh susah tuh Lo bingung Bener-bener Di tipe cilanya? Iya bingung Itu udah capek lah Lebih ke capek Lebih ke capek Minta tolong aja Gitu sih Nangis-nangis Terus Aku bacanya kok itu Masmur satu Ayat satu Itu permulaannya dari situ Apa itu? Yaki berbahagialah Orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk Dalam kumpulan macam mo'ah Tetapi yang kesukaannya Ialah taurat Tuhan Dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam Iya seperti pohon Yang ditanam di tepi aliran lain Itu paling mantap Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Dan yang tidak layu Daunnya Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Puji Tuhan Amin Wow Tapi Itu salah satu Ayat favorit lo atau enggak? Itu atau Itu permulaan Itu permulaan Itu permulaan Yang ngebuka segalanya Iya itu permulaan Aku ngerasain tuh Dengan mandi tuh Ada sesuatu Yang hadir disitu Yang aku tidak pernah merasakan hal itu Sebelumnya Jadi itu momen satu Pertama aku Rinding loh aku Sampai aku berubah Disitu Kamar mandi Memang best part Kehadiran Suasana Keadaan Vibes yang beda Yang lo rasain Saat itu tuh apa sih? Rasanya tuh apa? Itu susah dijelaskan loh Itu serius Sulit dijelaskan loh Itu kayak Langsung kayak Dari kakiku sampai sini Aku tuh semua kayak Kerasa ada Aduh Gimana itu dijelaskannya? Susah intinya Aku yakin pasti ada yang pernah Ngerasain itu Gitu aja sih Itu susah dijelaskan Dengan kata-kata Yang pasti lo gak pernah Ngerasain hal itu Aku tidak pernah merasakan hal itu Dan sulit untuk Merasakannya lagi Tapi aku merasa itu Didengarkan Jelas Januari sampe April itu Itu aku Wih Malam susah tidur Ini terus Karena gak tau mau kemana Gitu loh anakku Bener-bener gak ada kerjaan Sampe Yang cita-cita masuk gala kan Iya Yang cita-cita aku Aku pengen keluar di 8 besar Ampe 7 besar Dan Aku masih inget kan Aku pengen keluar di 8 Atau 7 besar Supaya gak kelamaan Supaya aku bikin karya Hmm Dan sub indo by broth3rmax �ans apartments E affirm